sudah muncul baiklah disini kita akan belajar tentang materi yang sehari-hari kita lihat nah disini nih kalau kita ngomongin tentang naratif teks nih ini ada di kelas 10 di semester 2 dan kalau kita ngomongin naratif teks itu pasti kita ingat dengan yang namanya Pinocchio, Frozen Harry Potter dan sebagainya Pinocchio disini kelihatan layarnya ada Pinocchio ada Frozen ada Harry Potter dan ketiga-tiganya ini all of them are entertained entertain semuanya terhibur semuanya menghibur and then fiery rata-rata ini mengandung fiery atau pri-pri seperti itu dan juga imagination ketiga cerita ini adalah hasil imajinasi dari seorang penulis dan juga fiction atau ini adalah fiktif atau tidak nyata kemudian biasanya sebuah cerita itu diakhiri dengan happy ending dan sad ending juga sabar mau belajar semua hari ini kita akan belajar tentang naratif teks once you've on a time naratif teks nah ini nih salah satu ciri-ciri dari naratif teks nih dia biasanya menggunakan kata-kata once you've on a time a long time ago once dan sebagainya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya here are the objectives of our lesson today setelah mempelajari pelateri ini kalian sahabat rumah belajar semua diharapkan mampu untuk memahami fungsi sosial dari teks naratif kemudian membedakan unsur-unsur kebahasaan naratifnya dan membedakan struktur umum teks naratif tersebut jadi ada tiga di sini kita akan pelajari yaitu yang pertama tentang fungsi sosial kemudian unsur-unsur kebahasaan dan yang ketiga tentang struktur dari sebuah teks naratif oke kita lanjut saja nah sebelum kita mulai ke chapter selanjutnya nih ini Miss punya sebuah teks judulnya adalah The Smartest Animal how is the smartest animal di sini ayo kita kita baca sama-sama ya once there was a farmer from Laos every morning and every evening he pulled his field with his babalu one day a tiger saw the farmer and the babalu in the field the tiger was very surprised to see a big animal being commanded by a small animal a tiger wanted to know more about the big animal and the small animal nih jadi ceritanya di sini dengan judul The Smartest Animal hewan yang paling cinta pada suatu hari ada seorang farmer seorang petani from Laos dari negara Laos nih every morning and every evening setiap pagi dan setiap sorenya he pulled his field with his babalu setiap pagi dan setiap sorenya dia membajak saw sama kerbang miliknya one day suatu ketika a tiger saw a farmer and the buffalo worked in the field suatu ketika seekor harimau melihat petani tersebut dan kerbangnya bekerja bersama di sawahnya the tiger was very surprised to see a big animal being commanded by a small animal harimau tersebut sangat terkejut dia melihat kok ada a big animal seekor binata yang besar being commanded by a small animal bisa diperintah oleh seekor hewan yang kecil a tiger wanted to know more about the big animal and the small animal karena dia sangat terkejut makanya a tiger seekor harimau tersebut wanted to know ingin mengetahui more tentang a big animal and small animal nah kira-kira apa yang terjadi selanjutnya oke setelah mannya went home si farmer went home pulang ke rumahnya the tiger spoke to the buffalo harimau tersebut karena begitu penasaran dia dia jadi ngomong nih ke buffalo you are so big and strong you are so big and strong why do you do everything the man tells you kamu kan gede kamu kan kuat why do you do everything the man tells you kenapa kamu mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh manusia itu the buffalo answered tapi buffalo-nya menjawab nih kerbamanya menjawab the man is very intelligent oh manusia itu sangat pintar sekali tiger tiger asked tigernya masih penasaran jadi dia bertanya can you tell me how intelligent he is bisa kak kamu kasih tau saya nih bagaimana pintarnya dia no i can't tell you but you can ask him say the buffalo enggak enggak bisa saya tuh enggak bisa ngasih tau kamu tetapi kamu bisa bertanya kepada dia bertanya kepada petaninya kata si kerbam tersebut so the next day the tiger asked the buffalo lalu hari selanjutnya si harimau tersebut bertanya kepada oh maaf ini kepada si farmer guys see your intelligence bisa enggak sih saya lihat kepintaran kamu it is at home itu di rumah kata si manusia tersebut can you go and get it ask the tiger bisa enggak kamu pulang ke rumah kemudian kamu dapetin intelligence-nya tersebut ke aku ask the tiger kata tanya si harimau yes but i'm afraid you will kill my buffalo when i'm gone can i tie you to a tree ya tapi saya takut i'm afraid you will kill my buffalo kamu akan membunuh kerbau saya when i'm gone ketika saya pergi can i tie you to a tree bisa enggak sih saya bisa enggak bagaimana nih kalau saya ikat kamu dulu di sebatang pohon nah kira-kira di ikat enggak ya terbau si tiger-nya dan apa yang terjadi after the man tied the tiger to the tree setelah si tiger-nya mengikat setelah si man setelah si petani tersebut tied the tiger to the tree mengikat harimau tersebut di sebatang pohon he didn't go home to get his intelligence dia tidak dia tidak pulang ke rumahnya untuk mendapatkan intelligence-nya tersebut kepintarannya tersebut but he told his friend to get a zookeeper tetapi dia bicara untuk memanggil seorang zookeeper seorang penjaga kebun binatang so he could sell the tiger to the zoo agar dia bisa menjual tiger tersebut harimau tersebut ke kebun binatang he said lalu dia berkata habis dia menghubungi temannya tadi dia berkata now you know about my intelligence even when you have not seen it nah kata dia ngomong tuh sama sama tiger-nya tersebut sekarang kamu tahu kan kepintaranku walaupun kamu tidak bisa melihatnya dia tidak bisa melihat pemintarannya karena tapi bisa dilihat dari tingkah seorang petani tersebut nah ini cerita dari Laos yang judulnya the smartest animal so who is the smartest animal here the smartest animal here is a a man or a a woman oke kita next ya oke setelah membaca cerita ini nih kira-kira long time ago in a social function kira-kira untuk apa ya orang kok nulis novel nulis cerita nulis legenda yang sifatnya hayalan ya kita nonton frozen kita baca novelnya dungbron kita baca novelnya teriliy dan sebagainya dengan tujuan adalah untuk menghibur kita semua so the social function of narrative text is to entertain and to give a moral value of the story to the readers jadi selain untuk menghibur juga fungsi sosialnya atau fungsi dari sebuah teks naratif adalah untuk memberikan moral value contohnya tadi seperti cerita sebelumnya itu moral value don't judge a book by it's cover jadi tadi kan si tiger tadi kan ngejudge ngejudge si mennya kok yang kecil bisa memanduin yang besar padahal yang besar badannya lebih gede jadi don't judge a book by it's cover jangan hanya melihat dari penampilannya saja padahal aslinya dia bisa melakukan hal yang luar biasa oke oke social function is the right and to give the story to the reader oke next chapter and then important little thing called generic structure apa sih generic structure itu generic structure itu generic artinya adalah umum structure itu adalah struktur jadi generic structure di sini adalah struktur sebuah para umum yang biasanya terdapat di dalam teks naratif oke kita balik ke cerita yang tadi kita analisis bersama-sama ya nah ini di paragraf pertama di paragraf pertama tadi dia ngomongin apa aja tuh yang pertama once there was a farmer from laos dia mulai memperkenalkan suatu hari ada seorang petani yang berasal dari laos jadi di sini di paragraf pertama ini berisi dari kalimat pertama aja kita sudah tahu tuh berisinya apa who siapa siapa yang terlibat dalam cerita ini siapa aja there are a farmer and then his buffalo and then a tiger jadi di sini yang melibatkan yang terlibat dalam sebuah cerita ini there are a farmer his buffalo and a tiger and then where menjelaskan where dimana oke dimana ini terjadi di laos dimana ini terjadi where the story happened it was happened in laos and then when when kapan terjadinya it's once zaman dahulu yang gak tahu kapan waktunya yang penting zaman dahulu kemudian when settingnya kapan sih setting waktu ceritanya every morning and every evening jadi setiap hari every morning and every evening he pull his fill with his buffalo gitu and then yang terakhir adalah how how ini bagaimana keadaan dalam cerita ini keadaannya berarti ini bisa kita lihat ini berada di dalam sebuah yang ada farmer ada buffalo dan ada tiger-nya oke nah ini adalah biasanya kita kenal dengan setting ada setting waktu ada setting tempat ada setting latar nah itu artinya namanya kita namakan setting dan paragraf pertama ini biasanya kita kenal dengan struktur yang pertama yaitu orientation nah keywordnya adalah orientasi orientasi itu yang namanya orientasi itu artinya adalah perkenalan apa saja yang dikenalkan dalam cerita tokohnya tempatnya bagaimana suasananya nah orientasi atau orientation paragraf yang pertama berisi tentang orientation atau generic structure yang pertama adalah orientation oke and then next setelah itu kira-kira generic structure yang kedua apa ya oke paragraf after the man went home nah ini nih disini kan mannya sudah pulang ke rumah terus si buffalo ngomong tuh sama tiger ngomong-ngomong sama tiger dia ngomong si tiger bertanya kepada buffalo dia bilang so big and strong why do you do everything the man sell you nah ini nih mulai terjadi sebuah konflik konflik itu kalau sebuah cerita gak ada konfliknya itu gak seru jadi kalau sebuah cerita gak ada konfliknya itu gak seru jadi di paragraf kedua isinya adalah konflik konflik yang terjadi diantara konflik yang terjadi diantara karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut nah ini kan mulai dia konfliknya ada percakapan di sini yang terjalin diantara tokoh-tokoh tersebut diantara buffalo dengan tiger diantara tiger dengan man atau dengan fong oke nah yang kita namakan dengan complication cara mudah mengingatnya adalah konflik konflik masalah kita tambah dengan question jadi comment oke oke pertanyaan oke yang pertama kita lupa yang pertama adalah orang yang kedua adalah passion konflik oke selanjutnya nih generic structure selanjutnya adalah paragraf terakhir kira-kira kalau di akhir paragraf itu isinya adalah penutup tetapi di dalam sebuah naratif text itu kita namakan dengan apa ya ayo kita lihat nih after the wind tied the tiger to the tree he didn't go home to get his intelligence nah ini nih ternyata dia bukan malah pulang ke rumahnya he took his friend to get a zoo keeper tapi dia malah namuin temannya untuk memanggil seorang penjaga penjaga kebun binatang untuk apa so he could sell the tiger to the zoo jadi dia bisa menjual tigernya tersebut ke kebun binatang dan akhirnya dia bilang tuh now you know about my intelligence even when you haven't seen it jadi kamu tahu tuh kan kepinteranku walaupun kamu tidak melihatnya nah ini adalah konflik pasti kita harus memiliki sebuah solution konflik yang di atas tadi yang si tiger penasaran kemudian dia berbicara kepada farmer dan inilah solutionnya ini adalah solusinya atau endingnya akhirnya seperti apa dan sebuah cerita naratif itu biasanya di ending atau diakhiri dengan happy ending or fair ending dengan akhir yang bahagia atau akhir yang sedih oke nah ini paragraf yang terakhir ini kita sebut solution memiliki solution yang akhirnya ending happy ending or sad ending ini kita sebut dengan namanya resolution cara mengingatnya solution tambah dengan re berarti resolution oke yang pertama orientasi perkenalan yang kedua kita punya complication dari kata-kata conflict dan yang ketiga kita punya resolution dari kata-kata solution resolution nah tapi ada yang satu lagi nih sebuah naratif teks memiliki koda apa itu koda koda adalah moral value nah kodan ini adalah nilai-nilai moral yang bisa kita petik dari sebuah cerita tersebut contohnya tadi moral value dari cerita ini adalah don't judge a book like discover jadi jangan hanya melihat seseorang atau melihat sesuatu dari tampilan luarnya saja padahal kita belum mengenal dia secara dalam jadi ini kita review sebentar tentang generic structures nya orientation perkenalan yang mengenalkan tentang tokoh latar setting waktu dan tempat kemudian ada complication tadi ada isinya adalah konflik konflik yang terjadi diantara para tokoh yang terlibat dalam cerita kemudian selanjutnya yang terakhir ada resolution resolution adalah solusi atau penyelesaian masalah penyelesaian konflik dari complication dan selanjutnya ada koda yang berisi tentang moral value nah kalau kita lihat di sini di gambar ini dia terlihat seperti piramida piramida nih jadi puncaknya cerita itu terjadi di complication karena kalau sebuah cerita tidak punya konflik itu ceritanya tidak akan seru nah orientation kemudian naik ke atas ada complication kemudian resolution dan dia punya moral kemudian kita next chapter a new adventure of text features nah text features ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah unsur-unsur kebahasaan unsur-unsur kebahasaan apa aja sih yang digunakan di dalam text naratif kira-kira kalau text naratif menggunakan tenses apa oke di dalam text naratif dia menggunakan past simple tense past simple tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau past simple tense ini kita kita ambil contoh nih satu dari cerita tersebut after the man went home the tiger spoke to the buffalo after the man went home the tiger spoke to the buffalo ini adalah contoh kalimat yang menggunakan simple tense here as oke as a subject sebagai subject kemudian ada when when adalah kata kerja ke kedua kata kerja kedua dari go go when gone kemudian sama seperti kalimat sebelumnya the tiger di sini sebagai subject as a subject and then spoke here as a verb to spoke kata kerja kedua dari speak speak spoke spoken atau berbicara jadi di sini past simple tense itu subject plus verb to penggunaan simple past tense di dalam sebuah cerita naratif itu rumusnya adalah subject plus verb to ingat kalau pas itu pasti menggunakan kata kerja kedua oke selanjutnya selain simple past tense atau past simple tense naratif juga menggunakan perfect tense wah apa ya beda antara past simple tense dengan past perfect tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi terlebih dahulu sebelum kegiatan lain-lain terjadi contohnya the man had gone home before the tiger spoke to the buffalo ada dua kejadian ada dua kejadian ada dua kejadian ada dua kejadian kejadian yang pertama adalah the man had gone home kejadian yang kedua adalah tiger spoke oke tapi yang ini the man had gone the man had gone ini terjadi ini sudah terjadi terlebih dahulu sebelum kegiatan the tiger spoke ini terjadi jadi ini sudah terjadi terlebih dahulu before nah ada adverb of time disini kata keterangan waktu disini before the tiger spoke sebelum halimau itu berbicara jadi kalau bahasa Indonesia nya gini saya petani itu sudah pulang sebelum sebelum harimau nya ngomong ke kekerbau tersebut nah bedanya antara past simple tense dengan past perfect tense kalau past simple tense dia tidak punya waktu yang time signal nya dia tidak punya waktu yang tepat disini contohnya disini after the man went home there is no time sign tidak ada kata keterangan waktu the tiger spoke to the buffalo tidak ada juga keterangan waktu tetapi kalau past perfect tense dia memiliki keterangan waktu yaitu before before adalah adverb of time yang menyatakan waktu sebelum oke selanjutnya perbedaan yang kedua antara past simple tense past simple tense dengan past perfect simple tense menggunakan kata kerja ketiga kalau past perfect tense menggunakan kata kerja ketiga jadi ini sebagai subjek menggunakan kata bantu had yang makanya perfect menggunakan have has atau had karena dia dalam bentuk pas makanya dia menggunakan had gone menggunakan kata kerja ketiga kata kerja ketiga dari go go when gone oke dan subjek subjek sebagai subjek kemudian spoke ini adalah kata kerja kedua dari six spoken jadi past perfect tense ini sebenarnya dia selalu berdampingan dengan simple past tense atau past simple tense nah ini menggunakan past perfect dengan before itu menggunakan past perfect past simple tense maaf oke jadi yang pertama menggunakan past simple tense menggunakan kata kerja kedua yang kedua menggunakan past perfect tense dan kata kerja ketiga dibantu dengan kata bantu had karena dia dalam bentuk past oke selanjutnya yang ketiga yaitu ciri-ciri dari subjek naratif yaitu sorry disturb ya this is hard part of english so please give the chance to the student to pass the skill with me oh oke we have more than 50 students here so it might be better if you give chance their scale oke oke disini tadi oke who wants maybe anyone wants to give to give an example of past simple tense and past perfect tense dari sahabat rumah belajar you can raise you can raise your hand or you can raise your hand biar nanti masnya bisa memilih siapa yang mau kasih contoh nih dari past simple tense atau past perfect tense safira safira want to speak i think i saw that the sign of microphone safira is on so please safira you want to ask or you want to answer you want to give one example of a simple tense in a sentence safira very shy i might be another one maybe a key a key oh i can't turn on my audio how about a key it's okay ibu maybe you can i will continue the explanation nah yang pertama first use fast simple tense yang kedua menggunakan fast perfect tense yang ketiga menggunakan direct speech direct speech direct speech adalah kata atau kalimat langsung nah ciri-ciri dari kalimat langsung sama seperti bahasa Indonesia dan i believe you you know it well ciri-cirinya adalah menggunakan disini kritismu di awal kalimat dan di akhir kalimatnya nah tanda kutip yang keempat ciri-ciri yang keempat itu present simple tense loh kok ada present simple tense ya kita menggunakan present simple tense di dalam kalimat direct speech atau di dalam kalimat langsung contohnya adalah no i can't tell you but you can ask him say the buffalo i can't tell you i adalah sebagai subjek kalau present menggunakan kata kerja pertama kalau past menggunakan kata kerja kedua kalau perfect menggunakan kata kerja ketiga jadi disini come disini ini adalah kata kerja pertama kata kerja pertama dari can can cook kata kerja kedua dan ketiganya adalah cook jadi subject i plus verb one itu sebagai present tense atau present simple tense subject plus verb one sama seperti selanjutnya you disini sebagai subject dan can disini sebagai kata kerja pertama atau verb one can oke any question until here students sahabat rumah belajar punya ada pertanyaan tentang language features atau unsur kebahasaan oke if not kita review sebentar nah past simple tense past simple tense rumus singkatnya seperti ini subject plus verb two nah itu tuh kemudian past perfect tense rumus singkatnya subject plus head plus verb three plus adverb disini menggunakan adverb of time kemudian subject plus verb two jadi dia disini past perfect disini dia biasanya bersebelahan dengan past simple tense kemudian menggunakan direct speech direct speech itu tanda kutip bla 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 tanda kutip kemudian verb three plus subject verb three state here adalah kata kerja ketiga the buffalo here adalah subjectnya kemudian selanjutnya yang keempat yaitu subject plus verb one dari rumus dari present simple tense subject plus verb one menggunakan kata kerja pertama nah past simple tense ini digunakan di dalam narasi digunakan di dalam naratif text past perfect juga digunakan dalam narasinya kemudian direct speech digunakan di dalam dialog atau dialog percakapan yang terjadi di antara dua tokoh atau karakter yang ada di dalam cerita tersebut dan yang keempat present simple tense digunakan dalam direct speech tersebut bagaimana sabar mau belajar ada pertanyaan sampai disini maybe there is question from safira who is me oh ya safira what is your question safira do you want to ask me a question you can turn on your audio hello 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 do you have any questions yes i have you i speak indonesian oh ya silahkan oke silahkan bahasa indonesian boleh saya mau nanya direct speech ini selalu berupa dialog ya miss oh gitu direct speech selalu berupa dialog ya yes selalu berupa dialog ya jadi direct speech itu kan kalimat langsung jadi dia menyatakan disini ada dialog diantara dua karakter atau lebih gitu jadi dia selalu dalam bentuk di dalam dialog nah jelas miss kalau satu lagi miss ya silahkan kan misalnya ada narrative text ya narrative text itu bisa gak pakai yang indirect speech bisa gak pakai indirect speech bisa bisa dia menggunakan indirect speech tetapi dia lebih sering menggunakan direct speech oke that's all my question thank you oke thank you for your question oke ada lagi kan yang mau bertanya sabar rumah belajar sabar rumah belajar ada lagi yang mau bertanya tentang generic structure atau tentang language features nya oke kita lanjut ya kita lanjut selanjutnya setelah kita pelajari tentang generic structure tadi ada struktur umumnya struktur umumnya ada orientation complication resolution dan juga koda kemudian ada language features nya language features nya atau ciri-ciri kebahasannya ciri-ciri narrative text itu menggunakan past simple tense past perfect tense direct speech dan present simple tense tau gak nih kenapa dia pake past kenapa dia pake past perfect bukan present perfect atau kenapa dia pake past simple di dalam direct sinya bukan pake present simple nih ada yang tau gak sabar rumah belajar ada yang tau gak oke dia pake past simple dan past perfect disini di dalam narasinya itu karena dia menceritakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau makanya dia menggunakan past simple dan past perfect jadi past atau stasis past itu digunakan untuk yang sudah terjadi sedangkan present itu yang sekarang terjadinya oke kita lanjut ke slide berikutnya oke so narrative text nah ada gak nih dari penjelasan yang miss jelaskan tadi after you have heard my explanation so what is narrative text wants to answer you can raise your hand ada yang bisa jawab sahabat lalu apa sih narrative text baru melah belajar ada yang bisa jawab apa ya narrative text berdasarkan penjelasan miss tadi okay according to my opinion narrative text is a fiction text which have a moral value okay fiction text which has moral value okay good answer Enos do you want to answer maybe you have another opinion about narrative text Enos text oh yeah text is an imagination story to entertain people itu dari yaman dari Enos di dalam chat ya Elvira how about you do you want to answer question what is narrative text you can turn on your audio I have answer the questions oh tadi Elvira ya Sarah yes Sarah diuncet terima kasih thank you semua jawabannya benar ada yang menjawab bahwa narrative itu adalah fiction and then story with a moral value so what is narrative text okay here I have narrative text is a text to entertain the reader and to give moral value to the reader which is past orientation complication resolution and koda and also use simple past tense past perfect tense and direct speech and the text jadi ini sama aja kayak kesimpulan ya kesimpulan dari narrative text itu apa jadi kesimpulannya adalah text narrative yang fungsinya untuk menghibur dan juga untuk to give moral value untuk memberikan memberikan nilai-nilai moral kepada para pembaca yang memiliki sebuah text tersebut yang memiliki orientation complication resolution dan juga moral value itu dan yang terakhir menggunakan simple past tense past perfect tense and direct speech in the text Okay Could you repeat miss missgrade Yes Please tell us once again Yes , Sir Oke, so what is narrative text? Narrative text is a text to intertwine and to give moral value to the reader, which has orientation, complication, resolution, and color. And also use simple past tense, perfect tense, and direct speech in the text. Jadi, sebuah text narrative itu text yang fungsinya untuk menghibur, to intertwine, and to give moral value. Dan juga untuk memberikan nilai-nilai moral kepada para pembaca yang memiliki orientation, complication, dan resolution di dalam struktur. Dan juga menggunakan simple past tense, past perfect tense, dan kalimat langsung atau direct speech di dalam text-nya. Oke, dan selesai? Oke, selesai? Oke, selesai, terima kasih. Oke, nah, ini sebenarnya terakhir ada soal. Oke, oke, oke. But my time is up. It's okay, it's okay. You can send to all of our students. Oke, disini ada sebuah soal. Yang ditanya adalah tentang moral value. Jadi, you can, jadi ini bisa di send to you all. Ya. Ya. Oke, you can, you can answer by yourself. Because my time is up. And you will continue another lesson after this. And so, you can answer by yourself. Oke. I'm sorry, I can't answer with you. Oke. Thank you, Bu Ismi. Thank you. Thank you. Sama saja. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. 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 Thank you. Bye-bye. 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 Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kali ini adalah tentang sosiologi, yaitu seputaran bagaimana kita menjawab soal sosiologi, terutama soal WPK. Terima kasih. Terima kasih. Tepat sekali, Pak. Jadi jarak antara karantina dengan kemasnya ini tidak terlalu jauh. Kita tidak sampai 5 kg. Tapi di sana tetap aman, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah aman. Ini materinya kelas berapa ya, Pak? Ini materi seputaran tips dan trik bagaimana kita menjawab soal WPK. Ada materi kelas 10, 11, dan 12. Jadi general ya, bisa untuk kelas 10, 11, dan juga 12. Silahkan langsung saja, Pak, dimulai materinya. Kalau misalnya di tengah pembelian materi, Pak, bisa menanyakan kepada sahabat rumah belajar yang ada di sini. Jadi sahabat bisa klik raise hand apabila ingin bertanya atau ingin menjawab pertanyaan dari Pak Pausani. Oke, silakan waktunya dimulai, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Baiklah, teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih sudah hadir dan berkenan tetap bersama belajar. Baiklah, untuk materi seperti yang teman-teman yang di layar HP maupun laptop komputer, saya akan membahas beberapa soal yang pernah muncul pada UNBK Sosiologi. Jadi kita coba bahas beberapa soal. Dengan kita membahas beberapa soal, kemudahan biasanya soal itu hanya akan berubah ke paradigmanya atau sudut pandangnya. Sekarang yang ditanya A, besok yang ditanya tidak jauh dari yang A itu mungkin A1, A2, A3. Baiklah, untuk sebelum kita mulai, triknya yang pertama adalah yang penting kita harus pahami dulu soalnya. Kemudian kata kunci ataupun kalimat kuncinya. Jadi supaya kita tidak salah memahami maksud dari soal. Baiklah, kita coba mulai dengan soal yang pertama. Ini soal UNBK tahun 2018. Soal yang sama juga muncul di UNBK tahun 2019. Cuma dia menanyakan hal yang berbeda ya. Cuma masih dalam konteks yang sama. Oke, saya bacakan. Ketika peneliti mengembangkan arah ilmiah melalui penelitian sosial, yang didasarkan pada fenomena-fenomena aktual yang mungkin menurut penilaian sebagian besar masyarakat, fenomena tersebut bersifat negatif. Tetapi, sebagai seorang peneliti, kita harus berpikir objektif dan memberikan penilaian secara adanya terhadap fakta yang ada. Kalau demikian, sesuai dengan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Jadi, ketika kita melihat opsionnya, di sini ada opsion A, B, C, D, dan E. Jadi, kalau kita kembali mengingat pelajaran kelas 10, ciri sosiologi sebagai ilmu itu hanya ada empat. Jadi, dari A sampai E ini ada satu yang akan merupakan ciri sosiologi sebagai ilmu. Yang pertama itu dia bersifat teoritis. Yang A, opsionnya bersifat teoritis. Yang B, logis. Yang C, empiris. Berdasarkan pada hasil observasi dan akal atau rasional. Yang B, tidak mempermasalahkan baik buruknya fakta sosial atau monetis. Sedangkan yang B, akumulatif yaitu menyusun teori-teori yang sudah ada menjadi sebuah teori baru. Jadi, untuk opsion ini, sebenarnya kita sudah bisa membuang satu opsion, yaitu opsion yang B. Jadi, yang B itu bukan merupakan ciri sosiologi sebagai ilmu. Jadi, logis bukan termasuk ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Yang masuk dalam ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu menurut Harry M. Johnson itu adalah empiris, teoritis, populatif, dan etis. Nah, yang empiris ini, pendasarkan observasi ya, jadi dia tidak spekulatif, sesuai kelas dan pendasarkan peramatan. Sedangkan yang empiris, yaitu menyusun hasil abstraksi dari hasil observasi. Nah, kemudian dia disusun berbentuk kerangka, yang tujuan akhirnya adalah menjadi sebuah teori. Jadi, dari hasil observasi itu, dia akan menunjukkan atau menjelaskan hubungan sebab-akibat. Jadi, pada hasil akhirnya adalah sebuah teori. Sedangkan yang ketiga, bersifat kumulatif itu disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas, sehingga memperbuat teori yang pertama. Sedangkan yang terakhir, ciri-cirinya itu adalah etis. Itu, pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut. Tapi, lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Nah, jadi, berdasarkan ilustrasi soal tadi itu, maka kata kuncinya ada pada, kata kuncinya ada pada, yang mungkin menurut penilaian sebagian besar masyarakat, fenomena tersebut bersifat negatif. Akan tetapi, sebagai seorang peneliti harus berpikir objektif. Kata kuncinya ada di situ. Jadi, dia, walaupun fenomena itu bersifat negatif, tapi kita harus berpikir objektif. Jadi, sesuai dengan ciri yang keempat, yaitu non-ethis. Jadi, dia tidak mempermasalahkan baik atau buruknya masalah. Kita lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah secara lebih mendalam. Jadi, untuk soal yang seperti itu, teman-teman bisa melihat ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Ada empat yang kita kaitkan dengan kata kunci tadi. Maka, kita bisa menyimpulkan jawabannya adalah yang D. Jadi, tidak mempermasalahkan baik buruknya fakta sosial atau bersirikan non-ethis untuk soal yang pertama. Berikutnya, kita coba melihat soal yang kedua. Ini juga soal yang tahun 2018. Jadi, soal ini juga muncul di tahun 2019. Jadi, kalau nomor dua ini ada sebuah gambar. Ini sebenarnya gambar bahkan pelapisan sosial. Seperti yang teman-teman lihat, berbentuk segitiga. Kemudian, ada panah-panahnya melengkung. Ada tiga panah yang melengkung. Kemudian, batas-batasannya juga jelas. Awal, ada yang di tengah dan ada yang di atas. Jadi, untuk menjawab soal ini, ada opsiannya A, B, C, D, dan E. Yang A itu adalah sistem upah tenaga kerja. Sistem upah tenaga kerja diberikan melalui sistem kontrak tahunan untuk mengetahui kinerja pegawai. Yang B-nya, berdasarkan hasil perhitungan suara, Pak Salim dipastikan memenangkan Jogada tahun ini. Sedangkan yang C, Ida Ayu Mada Indriani menikah dengan tidak bagus kutu Hidayana yang berasal dari kasta yang sama. Yang D, ikuti Wiryaman menjadi orang terkaya di kampungnya karena usahanya di bidang garmen. Sedangkan yang E, anak agung Mahendra sudah bekerja di Binas Provinsi Bali selama 5 tahun. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi gambar dari bagian lapisannya. Kita identifikasi terlebih dahulu gambarnya ini. Jadi, seperti yang teman-teman belajar di kelas 11. Stratifikasi itu kan dibagi menjadi tiga bentuk. Ada yang tertutup, terbuka, dan campuran. Dari segi gambar, berbeda. Kemudian isinya ini hampir-hampir sama. Ada panah, kemudian ada patas-patasannya. Teman-teman yang bedakannya kalau yang terbuka, garis pembatas bergelombang. Panah berupa garis berus yang menembus batas lapisan sosialnya. Jadi, gambar pertama itu yang sebelah kiri itu, kita bisa melihat panahnya itu tembus melewati garis-garis pembatas. Garis pembatas itu yang maksudnya adalah garis-garis bergelombang yang horizontal. Ada tiga itu, jadi dia menembus ke garis-garis tersebut. Kalau yang tertutup, garis pembatas lurus tanpa bergelombang. Panahnya bergelombang pada satu lapisan sosial saja tanpa menembus. Garis pembatas antar lapisan sosial ini seperti gambar yang di tengah. Jadi, garisnya lurus, ada tiga kotak. Masing-masing kotak itu ada panah yang melombong atau membelong. Jadi, dia tidak menembus dari garis pembatas tadi. Berbeda dengan gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu panahnya menembus garis pembatas. Gambar yang di tengah tidak menembus garis pembatas. Maka gambar itu kategorikan sebagai stratifikasi yang tertutup. Kemudian, gambar yang terakhir, yang paling kanan, itu contoh dari bentuk gambar dari stratifikasi yang berkampuran. Jadi, garis pembatas, dia hampir mirip dengan stratifikasi yang bergelombang. Namun, panahnya juga mirip dengan stratifikasi yang tertutup. Jadi, pembatasnya mirip dengan stratifikasi yang tertutup. Sedangkan, panah-panahnya mirip dengan bentuk stratifikasi yang tertutup. Cuma, perbedaannya adalah panahnya ini, kalau kita lihat, dia melengkuh dan menembus dari garis pembatasnya. Jadi, seperti yang kita perhatikan di gambar ketiga itu, garis melengkuh panahnya itu menembus dari garis pembatas stratifikasinya. Maka gambar tersebut digolongkan dengan stratifikasi yang campuran. Nah, kalau kita perhatikan soal, ini kita lihat garis pembatasnya lurus, kemudian panahnya berbelok dan tidak menembus di garis pembatas. Maka gambar seperti ini dikategorikan sebagai gambar dari pelapisan sosial yang tertutup. Sekarang kita tinggal melihat opsiannya. Nah, dari opsi A, B, C, D, dan B ini, manakah yang memiliki atau yang menggambarkan pelapisan sosial yang tertutup. Jadi, bisa kita simpulkan setelah kita tahu apa bentuk stratifikasinya, maka kita bisa ketahui opsi mana yang sesuai dengan gambar. Jadi, kita bisa menjawab, maka yang lebih tepat dari gambar pelapisan tersebut adalah A, yang opsi yang C. Dabayumadu Indriani menikah dengan bidang logus bidayana yang berasal dari kasta yang sama. Jadi, dia berasal dari kasta yang sama. Jadi, opsi lainnya, kalau yang A itu dia bukan menamparkan pelapisan sosial tertutup. Karena sistem kontrak tahunan untuk mengetahui keterjaan. Jadi, artinya ada kesempatan untuk lanjut kontrak, atau tidak lanjut kontrak, atau mungkin malah terpindah ke sistem upah yang baru, mungkin yang lebih bagus. Kalau yang B, berdasarkan hasil berikut kontrak, Pak Salim dipastikan memenangkan keadaan. Pak Salim sudah dipastikan akan mendapatkan status yang baru, tidak bisa tertutup. Sedangkan yang D, Igusti Wiriawan menjadi orang terkaya di kampungnya, karena usahanya di Ketangkarban. Jadi, ini bukan juga merupakan pelapisan yang tertutup. Karena Igusti Wiriawan sudah pasti akan melangkah pada stratifikasi yang lebih tinggi, karena dia sudah sukses. Yang E, Anak Agung Maendra sudah bekerja di Ginasoso Bali selama 13 tahun. Nah, cuman disini tidak dijelaskan apa-apa. Pindah apa, pindah kasta, pindah apa, pindah kelas atau tidak. Cuman, kalau tidak dijelaskan, maka kita akan pilih yang jawaban C, karena sudah pasti dia. Khususnya adalah menikah, kemudian berasal dari kasta yang. Berikutnya, ini juga soal UNBK tahun 2018. Soal-soal yang hampir-hampir mirip, sekali lagi saya sampaikan juga muncul lagi di UNBK tahun 2019. Dan prediksinya, soal-soal seperti ini juga akan muncul di tahun 2020, yang tinggal tidak sampai 2 minggu lantai, 2 minggu ya, di Perhubung. Baik, soal nomor tiga. Seorang aparatur sipil negara, ASN, sukses dalam berwira swasta. Dia mendapat penghasilan lebih besar dari usaha yang tersebut. Jadi dari ASN, kemudian dia muka usaha. Akhirnya dia mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Seiring berdanya waktu, usaha yang selama ini menjanjikan mengalami pangkrutan. Akhirnya dia terlilir utang hingga seluruh harta bendanya habis untuk membayar utang yang masih tertumpuk. Tidak terima dengan keadaan seperti itu, istri peserta anaknya meninggalkannya pulang-pulang. Akhirnya pegawai tersebut mengalami stres. Buka marah-marah. Dan memutus asa terhadap nasibnya. Hubungan antara mobilitas sosial dengan konflik sosial dari ilustrasi di atas adalah, sebelum kita pindah ke option ya. Jadi dari ilustrasi cerita nomor tiga itu bisa kita lihat, pertama dia ada mengalami yang namanya perubahan status ya. Itu termasuk dalam bentuk mobilitas sosial. Jadi dia mengalami beberapa perubahan status. Yang pertama dia perwirausaha, terus sukses, artinya dia statusnya naik. Kemudian dia bangkrut, artinya statusnya turun. Jadi dia mengalami mobilitas ya. Kita lihat optionnya. Yang pertama, hilangnya keharmonisan dalam keluarga karena perubahan status. B, ketidaksiapan individu dalam menerima perubahan status sosial. C, perubahan tingkah laku keseharian dari semua anggota keluarga. D, mendorong individu untuk lebih maju dari kondisi sebelumnya. Sedangkan yang E, berpotensi berselisih dengan individu di lingkungan lain. Jadi, kata kuncinya disini adalah ketika terjadi perubahan status, mungkin yang ditanyakan adalah hubungan antara hubungan antara konflik sosial, eh, hubungan antara mobilitas sosial dengan konflik sosial. Tadi kayaknya ada yang tanya suara ya. Oke, suara saya jelas sampai saat ini. Oke, sekarang kita coba bahas jawabannya. Jadi, mobilitas merupakan perpindahan posisi seseorang ya. Dari satu loko, satu kelas, satu kelas lain, dari satu strata, dua strata lain. Mobilitas itu bisa terjadi secara horizontal. menganggap pernyataan vertikal. Horizontal ya, pindah kelas, pindah serata, tapi tidak naik, tidak naik, tidak naik. Kelas yang sama, serata yang sama. Sedangkan yang vertikal, dia pindah belak dan pindah serata, itu dia ada naik, ada turun. Jadi, kalau kita lihat di soalnya, berarti terjadi mobilitas, mobilitas sosial yang vertikal. Dari ASN, di perusahaan, kelas, akrut. Kemudian, apa dampak dari mobilitas vertikal itu? Setelah kita ketahui mobilitas yang vertikal, kemudian dampak dari mobilitas sosial vertikal itu adalah terjadinya konflik dan terjadinya konflik dan sosial disorder. Seringkali seorang tidak siap dalam menghadapi mobilitas sosial vertikal turun. Jadi, yang sering orang tidak siap menghadapi mobilitas itu adalah mobilitas yang vertikal turun. kalau vertikal naik, kalau terjadinya terjadi konflik dan sosial disorder juga sebenarnya. Kebanyakan terjadi sih yang vertikal turun. Terjadi yang namanya konflik dan sosial disorder ini. Jadi, dari ilustrasi soal, kita dapat mengambil kesimpulan soalnya adalah yang B. Ketidak siapan individu dalam menerima perubahan status sosial. Jadi, dia mengalami perubahan status dari ASN, kebanyakan kebanyakan kemudian kebanyakan kemudian gagal dan terlilih kebanyakan jadi, dia ada perubahan status. Karena tidak siap, terjadilah konflik. Karena tidak siap dengan perubahan status. Ini sering keluar dalam soal Gendekka ya. Jadi, perubahan status itu macam-macam ya. Kalau kita mau sedikit melihat salah sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal kita mungkin tempat tinggal saya ya. banyak sekali perubahan status itu yang menimbulkan misalnya saja seorang yang menikah di usia yang misalnya pada usia yang belum sepantas nanti. Jadi, terjadi perubahan status yang mana dia tidak siap dalam mengambil peran dari status itu. ini untuk soal yang tiga. Kita lanjut soal yang keempat. Kempat adalah keringkali terjadi konflik antar supporter sepak bola yang sepak bola yang paling paham yang disebabkan oleh fanatisme terhadap tim kesebelasan favoritnya. Kecintaan yang berlebihan ini tidak jarang menurunkan antar supporter baik di dalam stadion maupun di luar stadion. solusi yang tepat untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam stadion. Kecintanya adalah ada kecintaan fanatik yang berlebihan kemudian solusinya mengatasi konflik yang terjadi di dalam stadion. Maksudnya adalah A. mematasi kesempatan untuk mengadakan pertamu sepak bola mengetahkan pengawasan dan mengeluarkan supporter yang terjadi sebagai promotor C. Jumlah supporter dibatasi dan diberikan pembinaan sebelum perlaksanaan dalam menyebabkan pertandingan D. membentuk satuan tugas khusus yang bersenjata lengkap untuk setiap menangis sepak bola D. menjual tiket masuk dengan harga yang mahal atau jumlah sedikit sepertinya dari option ini kita sudah bisa membuang beberapa option sesuai dengan pertanyaannya solusi yang tepat untuk mengatasi konflik yang terjadi di dalam stadion opsi yang mengatasi di luar stadion sudah bisa kita buang yang A kemudian yang C itu juga di luang saja yang D yang E juga bisa kita buang tinggal B atau C menurut Serjano Sukanto konflik adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok memenuhi tujuannya dengan jalan menentang kialawan dengan disertai ancaman dan kekerasan seringkali terjadi konflik yang disebabkan oleh fanatisme dan kesebelasan favorit dan pecintaan yang berlebihan tak darah membutuhkan sokak solusinya adalah satu pengamanan lebih diperkatan dua lebih memperhatikan supporter tiga mengumpulkan kelompok-kelompok supporter dari solusi ini satu dua tiga solusi yang berada di dalam stadion adalah solusi yang nomor yang nomor satu yang nomor dua dan tiga itu kita bisa dilakukan di luar adion kita bisa mengambil dan jawabannya untuk soal yang ini adalah yang B menetapkan penawasan dan menyebarkan supporter mengambil sokak kator untuk peluang kebiasaan konflik supporter sepak bola kemudian kita lanjut soal soal nomor lima ketika pertama masuk kelas dulu para siswa yang berasal dari berbagai sekolah untuk pengurus kelas mereka juga membuat aturan bersama jadwal piket jadi jadwal piket yang kita jadwal piket dan iuran kas kelas yang mereka jalankan dengan tanggung jawab masyarakat ilustrasi tersebut pentingnya integrasi dalam menciptakan harmoni sosial adalah oke kita coba pecahkan soalnya opsinya adalah A menciptakan konsensus bersama yang menjadikan kegembangan aktivitas B mengembangkan kebanggaan akan identitas bersama E membangun rasa keamanan dan ketentraman sesuah D memukum rasa kesadaran nasional akan tanggung jawab bersama E menjadikan sekolah sebagai tempat organisasi diri sekilas opsinya kita lihat akan mirip-mirip kita berpikir sehingga ada kata-kata kunci atau kelima kunci yang harus kita amati ketika pertama masuk kelas 10 para siswa berasal dari berbagai sekolah apa yang dilakukan mereka bermusyawarah untuk pengurus kelas membuat aturan bersama jadi mereka ketika awal masuk mereka sudah membuat aturan aturannya adalah ada jadwal tiket ada buku kelas ada punya pembagian tanggung jawab itu merupakan kata kunci dari soal-soal yang begini kita bahas harmoni sosial itu adalah kondisi dimana individu hidup sejalan dan serasi dengan masyarakat harmoni sosial juga terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas secara etimologis solidaritas adalah kekompakan atau kesetia kawaran atau solidaritas menggambarkan keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang berdasarkan pada perasaan orang kepercayaan yang dianud bersama pilihan dari soal yang tadi jadi di awal-awal masuk kelas 10 mereka sudah membuat asuran bersama kesepakatan bersama itu merupakan kata-kata kuncinya untuk menentukan jawaban jawabannya adalah yang A menciptakan konsensus bersama yang menjadikan kedua manak jadi seperti ilustrasi soal itu dia baru masuk kelas 10 dan dia berkesuara dan dia membuat aturan-aturan makanya itu disebut dengan menciptakan konsensus bersama yang dijadikan pada manak dari ilustrasi soal kita menunjuk jawabannya kita lanjut soal nomor globalisasi globalisasi soal-soal seperti ini juga tahun 2019 kalau saya tidak salah ini juga keluar soal yang mirip globalisasi dalam bidang budaya ditandai dengan munculnya berbagai budaya baru yang diantaranya berlaku budaya di kalangan remaja terhadap artis artis korea korea misalnya saat ini remaja Indonesia sedang mengenai budaya dari korea selatan berlaku cara berpakaian dan korea hidup para remaja penelitian korea peringkat korea selatan misi tersebut mendorong lembaga pendidikan merancang dan menerapkan pendidikan karakter kemanus siswa agar mereka memiliki jati diri yang kuat agar mereka memiliki jati diri yang kuat pendidikan karakter kemudian pertanyaannya pentingnya kearifan lokal untuk menghadapi globalisasi soal ini cukup membingungkan menghubungkan kearifan lokal dengan globalisasi kita lanjut ke opsi A merubah pola pikir dan berpilaku yang benar bagi memacah dalam globalisasi B meletakkan dan memutuk dasar-dasar agar remaja tidak mudah terbawa arus globalisasi C bersifat umum dalam menyikapi perubahan dan perkembangan budaya di era globalisasi C mengajarkan nilai-nilai budaya lokal agar remaja menolak peraduk E menjadi modal untuk melakukan kembangan budaya globalisasi ini sebenarnya suatu yang masuk dan apa itu tidak bisa dijari artiannya globalisasi itu adalah proses integrasi internasional terjadi karena pertukaran penegangan dunia produk pemikiran dan aspek aspek dan lainnya jadi globalisasi bahkan disini juga ada pertukaran pandangan dunia produk pemikiran yang sering belanja online mungkin tahu dengan produk globalisasi yang sering beli produk yang ada di luar negeri termasuk contoh dari globalisasi sedangkan kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat mengetahkan dari bahasa Amerika itu sendiri kearifan lokal lokal sistem biasanya diwariskan secara turun dan kemurun dari satu generasi melalui cerita dari mulut jadi globalisasi kalau teman-teman pernah memiliki pemaharan tentang globalisasi di sumber belajar itu masalah itu ada buatan jarwo ya kalau masalah ini dikelaskan tentang globalisasi globalisasi itu karena sebabnya tidak bisa kita menghindari kadang-kadang pandangan produk pemikiran dan aspek yang lain itu tidak langsung dihantarkan ke tempat kita masing-masing kemudian untuk menyelesaikan soal tadi jadi ketika dikaitkan antara karifan karifan lokal untuk menghadapi globalisasi jadi globalisasi tidak bisa kita tolak ya kalau ada option yang menolak globalisasi itu perlu kita tolak saja ya karena beda mungkin hanya dengan saya hidup yang bisa terolak kalau globalisasi itu banyak sekali aspek untuk tolak jadi untuk soal nomor 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 maka pentingnya penelitikan karakter itu adalah untuk meletakkan dan membentuk dasar-dasar buddhi agar manja tidak membuat arus globalisasi kalau menolak mungkin agak susah kalau tidak terbuat arus hal yang cukup rasional jadi soal nomor nomor bisa menarahkan jawabannya oke berikutnya ini merupakan soal yang terakhir terakhir kita tampil yang 15 jadi ini soal yang terakhir semoga di kalau seandainya ada tambah soalnya terakhir oke kita coba lihat ini merupakan sebuah gambar tentang prediksi sesuai dengan bagan di atas bagan yang ada di gambar itu jadi ada bagan ini tentang perubahannya jadi ada yang lingkarannya itu ada tiga satu bagi adek 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 ain adek nur ain dipersilahkan untuk gue persilahkan bertanya kepada bapak hujan sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Zulfa ini sudah diberikan kesempatan ya. Kalau ingin bertanya silakan berbicara saja. Jangan lupa hidupkan mikrofon ya. Mbak Zulfa dan Mbak Yuni. Jadi diberikan kesempatan untuk bertanya silakan. Mungkin malu-malu nampaknya nih Pak. Oke nanti kalau mau bertanya kita silakan mungkin bisa diketik di chat. Lanjut aja Pak. Oke untuk soal nomor tujuh, ini gambarnya adalah tiga bola kemudian tiga panah dan satu bola di depannya. Jadi yang sesuai dengan bahkan itu adalah A. Sistem alternatif untuk nukulir sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia yang terima kasih. B. Sistem tanam paksa menyebabkan masyarakat mengalami trauma karena kekerasan fisik dan kekerasan mental. Yang C. Penemuan mobil, kereta api, dan telepon menyebabkan masyarakat tersebut di daerah pinggiran kota. Yang C. Penemuan baru Android berpengaruh terhadap bayang generasi muda yang cenderung narsis dan politis. Yang E. Penemuan vaksin cacar memberikan kerobosan baru bagi manusia berkisar dari makin cacar. Oke untuk soal gambar-gambar seperti ini atau bahkan seperti ini. Kita tarik tahu dahulu ya. Kita tarik tahu dahulu ya bahkan apa ya. Tarik bahkan itu kita identifikasikan diri dahulu. Polah ada penemuan baru sebagai faktor penyebab 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 sejarah. Jadi ada yang telahnya mengacar, ada yang menjelar, dan ada yang mengacar, 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 mengacar. Kita nanti mampu mengaksasikan gambarnya, polah, dan penjelasan penarapan masyarakat. Jadi gambar pola dikatkan dengan kehidupan saya hari. Pada gambar pola memusat, pilihan jawaban selalu dimulai dengan beberapa atau lebih dari satu penemuan baru yang dikembangkan satu penemuan baru. Untuk gambar yang tadi itu. Untuk yang gambar ini, ini hanya termasuk dalam pola memusat ya. Jadi biasanya pilihan jawabannya itu dimulai dari serangkaian penemuan baru, eh serangkaian penemuan, kemudian yang menyebabkan sebuah perubahan ya. Jadi banyak penemuan, kemudian dia akan berhasil pada sebuah, sesuai dengan gambarnya yang memusat. Dari gambarnya tadi, kemudian kita lihat pola mana yang memusat ya dari opsi A, B, C, D, F. Jadi sesuai dengan ilustrasinya, maka banyak penemuan, lihat, terkaitkan satu perubahan. Jadi dari opsi A, B, C, D, R, D itu yang memiliki banyak penemuan, kemudian satu perubahan adalah yang C. Jadi ada penemuan mobil, penemuan kereta api, dan telepon, tempat tembunya pusat. Jadi ada mobil, ada kereta api, ada telepon, tempat tembunya pusat. Ini sebenarnya sudah hukum, 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 hukum. Jadi ada mobil, mereka akan mengopong, pastikan, dengan gambarnya yang terdapat. Berakibat pada saat ini, berubah. Untuk soal seperti ini, ya dikara, Jadi untuk saat ini, mungkin cuman video soal yang bisa saya tampilkan. Saya bahas, mungkin pada kesempatan selanjutnya, saya akan cuma tampilkan soal lainnya. Mungkin tadi ada suara yang ingin bertanya, silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, para sahabat rumah belajar, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Fauzan? Ini ada, Pak Fauzan, seperti yang ingin menampilkan kuis ya, Pak? Ya, cuman, karena waktunya sudah, kayaknya sudah habis. Ini bukan kuis, cuman, latihan soal aja. Soalnya, kayak sosiologi itu identik dengan soal-soal yang panjang gitu, kan? Ya, ya. Saya coba untuk menampilkan ini, hanya sebuah latihan. Pak Neseh Adin, gimana nih, Pak? Masih ada waktu, kan, untuk kita memainkan kuis ini? Kuisnya bisa diakses sendiri oleh teman-teman. Saya diakses sendiri, ya. Tatihan, nanti. Karena sesuai jadwal ini, maksudnya sudah masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi yang Pak Adin Jabar. Bagaimana, Pak Adin? Oke, baik, Mas Denny. Kita bisa beralih ke sesi berikut kali ya? Ya, silahkan, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Bawjan. Ya, sama-sama, Pak. Halo. Pak Ridwan. Pak Ridwan. Pak Ridwan. Bagaimana, Pak Ridwan? Pak Ridwan. 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 Terima kasih. 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 kirim chatnya, jangan privately ke host ya, tapi kirim ke all panelists, biar semua panelist bisa membaca pesan dari teman-teman klik ke sini tempat dan asik tentunya oke kita berikan kesempatan satu orang untuk berbicara ya, mungkin Uni in DRT nih, berbicara silakan Mbak Uni halo dari SMA 3 Gorontalo ya siswanya Pak Ridwan ya salam silakan halo Mbak Uni ini Mbak Uni sedang on call Pak Adin on call ya, silakan Mbak Uni jadi ya silakan aplikasi ini sangat bermanfaat, apalagi dengan adanya COVID-19 kan yang pemerintah juga mintanya untuk di lockdown di negara-negara lain kayak maksudnya apa-apa semua dikerjakan di rumah kayak badan di rumah terus belajar di rumah juga jadi menurut aku daripada kita keluar rumah untuk mengurangi resiko kan lebih baik menggunakan aplikasi ini betul banget ya Pak Adin ya memang di luar ini sangat berbahaya kemarin juga mas menteri sempat bikin video semacam vlog itu bahwa kita semua sebaiknya harus tetap berada di dalam rumah jangan keluar karena takutnya kita ini membawa virus juga akan menelari kepada orang lain yang sistem imunnya lebih rendah daripada kita kalau kita tahu Pak Yun ini sekarang posisi di mana ya saya di rumah di rumah ya kelihatannya rumahnya rame ya kedengarannya di sini ada ibu ibu saya ada tempat saya ada adik adik saya terlodong ya semuanya bisa dikenalkan oleh aplikasi ini jadi semuanya di dalam oke sebentar saya coba kontak Pak Ridwan lagi ya gak sabar mau belajar oke ditunggu sabarin dulu ya yang terpenting adalah jaga kesehatan adik-adik sekalian kapan mau mulai Kak? sabar menunggu sebentar lagi ya dimulainya ya kita tunggu Pak Ridwan dulu nih Pak Ridwan lebih konek oke 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 ini banyak muridnya Pak Ridwan nih ya betul atau tidak? oke oke ini ada Amelia Rahmat Gelani sepertinya mau berbicara nih silakan Amelia kenalkan teman-teman halo Amelia Amelia dari mana nih? dari SMA 3 SMA 3 muridnya Pak Ridwan ya iya iya gimana Amelia tadi halo Amelia yang ingin disampaikan malu-malu rupanya Tau Manganto apa sih ya? Tau Manganto Tau Manganto Tau Manganto Tau Manganto mengentuk ya ini ada Sakinah tadi ini ada Sakinah yang ingin menyapa teman-temannya silahkan silahkan halo ya mana Sakinah ini dari mana nih dari sekolah mana dari SMA 3 juga ya ada yang ingin disampaikan kepada teman-temannya silahkan temanku kan silahkan disampaikan kenapa tuh kenapa kenapa tidak boleh tidak boleh Mbak Joy iya misalnya dia pakai laptop nggak bisa ya ini gimana Kak kalau Joynya pakai laptop boleh-boleh saja kalau mau pakai laptop nggak masalah mau pakai laptop atau pakai handphone bisa juga sebagai informasi teman-teman ya acara Sapa Duta Rumah Belajar ini akan terus dilakukan sampai dengan di depan setiap jam 8 sampai dengan jam 11 siang kemudian break minggu lanjut lagi di jam 1 sampai dengan jam 4 sore waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya kalau teman-teman yang sedang join di sini kebanyakan waktunya itu kan mengikuti waktu Indonesia Tengah kalau kita jadwalnya mengikuti waktu Indonesia bagian Barat ya bagi yang izin ke toilet silahkan kalau memang belum dimulai ada tampilan wajah sang pengajar di aplikasi ini ada tentunya nanti yang akan memaparkan pasti ada tampilan wajah tolak dulu Pak oke silahkan selamat menikmati halo Tess suaranya sudah masuk Pak Ridwan Alhamdulillah Pak Ridwan sudah masuk suaranya ya Pak Alhamdulillah Pak Adin Pak Adin Pak Adin masih di sana kah ya teman-teman teman-teman rumah belajar sekalian kita sudah hadir sudah kedatangan Pak Ridwan Jabar yang sudah di rumah belajar dari Provinsi Gorontalu yang siap memberikan materi materinya tentang apa ini Pak halo Pak Ridwan materinya tentang materinya tentang apa Pak halo Pak Ridwan halo Pak Ridwan Terima kasih. Terima kasih. Ini share kontennya belum tampil sambil menunggu. Mungkin Bapak bisa cerita. Belum Pak? Belum terlihat? Belum terlihat Pak? Sambil menunggu proses sharing kontennya. Mungkin Bapak bisa cerita dulu. Bapak bisa cerita dulu. Coba. Di klien ini belum terlihat Pak, di peserta Pak. Di peserta ini belum terlihat Pak kontennya. Ini baru muncul Pak. Mungkin Bapak bisa cerita dulu sebelumnya materinya ini untuk kelas berapa. Halo. Bisa dimulai Pak, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari kanunya. Sahabat belajar. Dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya mendapat kesempatan atau diamanatkan untuk membawakan yaitu tentang permintaan dan penawaran atau demand and supply. Jadi materi ini biasanya diajarkan sesuai kompetensi dasarnya. Materi ini diajarkan untuk kelas 10 dan khusus untuk tetapi untuk kurikulum kelas ekonomi bisa belajarkan juga sebagai lintas minat di peminatan IPA. Oke, baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Nah, materi ini sangat penting. Lalu berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari sebagai makhluk sosial. Kemudian materi ini juga penting karena untuk peminatan IPA. Materi ini sering kali di ujian nasional. Jadi, materi ini benar dipelajari karena dia berhubungan dengan matematika ekonomi. Nah, apa itu permintaan dan penawaran? Teman-teman, hari-hari adik-adik sering melakukan jual-beli. Baik membeli bakso, sandal jepit, atau membeli tiket bioskop. Nah, kenapa harga misalnya Y rupiah? Kenapa harga sandal itu X rupiah? Dan kenapa barang-barang lain itu harganya Z rupiah? Nah, kira-kira apa tersebut? Nah, dari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap harga, juga yang berhubungan dengan harga, yaitu permintaan dan penawaran. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu. Kita masuk dulu di kompetensi dasar, yaitu mendeskripsikan terbentuknya kesimbangan pasar dan struktur pasar. Dengan IPK yang akan dicapai, yaitu adik-adik memahami permintaan-permintaan dan penawaran, pengertian dari permintaan dan penawaran, mengidentifikasi hukum permintaan dan penawaran, dan yang terakhir, bisa menentukan fungsi permintaan dan penawaran. Nah, kita lihat ilustrasi di sisi, di samping, ini terlihat ada pembeli, ada penjual, kemudian kita lihat ada terjadi menawar antara pembeli dan penjual. Penjual menawarkan barangnya seharga Rp. 5.000, kemudian membeli, mampu membeli di harga Rp. 3.000. Nah, kira-kira seperti apa permintaan dan penawaran? Dari ilustrasi ini kita bisa lihat bahwa permintaan itu adalah jumlah atau barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Dalam waktu tertentu, dengan menganggap faktor-faktor yang lain, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan itu dianggap tetap, atau Ceteris Paribus. Nah, jenis permintaan itu apa saja? Yang pertama, ada yang namanya permintaan absolut, yaitu permintaan yang artinya tidak mampu membeli, itu yang dilakukan dengan permintaan absolut. Kemudian yang berikut ada permintaan potensial, tidak boleh daya beli, tetap dibeli. Dia mampu membeli, tetapi belum dibeli. Kemudian yang ketiga ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang dibeli dan sudah dilakukan. Seperti itu. Kita lanjut kepada yang dimaksud dengan penawaran. Nah, kalau penawaran berarti dia identik dengan penjual. Artinya, penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual. Ada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, penawaran itu terbagi dua. Penawaran individu dan penawaran pasar. Sekarang kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi demand and supply, permintaan dan penawaran. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruhi? Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jelas harga barang sangat berpengaruh terhadap jumlah, bukan oleh konsumen. Nah, harga barang ini apabila dia naik, dia mengikuti hukum permintaan. Bergerak di sepanjang kurpa. Faktor-faktor selain itu seperti pendapatan juga berpengaruh terhadap jumlahnya permintaan. Tetapi dia tidak bergerak di sepanjang kurpa. Dia bergeser ke kurpa yang lain seperti itu. Begitu juga selera, harga barang lain yaitu harga barang. Yang terakhir adalah ekspektasi. Nah, semua ini adalah faktor yang berpengaruh terhadap permintaan. Khusus untuk harga barang itu sendiri, itu faktor yang berpengaruh yang berkaitan dengan hukum permintaan. Artinya dia bergerak di sepanjang kurpa. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan dikurangi. Selanjutnya yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang, kemudian ada teknologi, kemudian pajak dan subsidi. Nah, coba kita lihat biaya dan produksi. Apabila biaya produksi kosnya naik, otomatis jumlah barang yang akan ditawarkan akan naik juga. Kalau harga barang yang ditawarkan naik, berarti jumlah barang yang akan ditawarkan juga akan lebih banyak ditawarkan karena produsen itu orientasinya adalah profit. Oke, hukum permintaan. Nah, coba kita lihat kurpa di samping. Di sini, nah kita lihat kurpa ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, artinya maka konsumen akan menambah jumlah barang yang akan dibeli. Jumlah barang yang diminta, jumlah sandal yang diminta itu cuma satu. Tetapi dia turun menjadi Rp20.000, jumlah barang yang diminta itu bertambah. Artinya dia menambah jumlah barang karena harganya turun. Dengan hukum permintaan, yaitu semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Nah, sebetulnya semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Hukum ini berlaku apabila ceteris paribus. Artinya faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap permintaan dianggap tetap atau tidak berubah. Artinya, pembahasan yang sebelumnya, permintaan ini, selain harga, selain harga barang, selera, harga barang lain, ekspektasi dan pendapatan, itu tetap. Jadi, hukum permintaan ini berlaku. Apabila seleranya berubah, otomatis hukum permintaan ini akan berubah. Begitu juga dengan masyarakat berubah, maka hukum permintaan ini tidak berlaku. Karena dia tidak ekspektasi. hukum permintaan ini akan berlaku ketika faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan itu tetap konstat. Sekarang kita lihat cara menentukan fungsi permintaan. Nah, ini persamaannya. Fungsi permintaan ada kuantitas demand, kemudian atau price demand. Jadi jumlah barang yang diminta atau harga barang yang diminta. Ini bentuk fungsinya. Kemudian untuk mencari fungsi permintaan, biasanya teman-teman menggunakan rumus untuk persamaan linier. Matematika mungkin kelas tujuh. Nah, yang warna kuning ini. Biasanya kita menggunakan ini. tetapi ada cara cepat untuk kita bisa mencari punggsi permintaan. Baik fungsi rumus yang berwarna merah. Jadi delta Q per delta P dikali P kurang P1. Keterangan kita lihat di fungsi ini ada A, A itu ada konstat. Y-nya. Kemudian P itu harga, Q jumlah barang. Awal dan harga setelah naik. Kemudian ada Q1, jumlah barang mula-mula. Kemudian K2 ada jumlah barang naik atau turun. Nah, ini ada syarat mutlak fungsi permintaan. Artinya, nilai A konstanta itu boleh positif dan negatif. tetapi nilai B gradien kemiringannya ini syarat mutlak dari fungsi permintaan. Artinya, kalau nilai B positif berada. Kita lanjut ya. Ada contoh soal. Semakin tinggi harga, Buatlah fungsi permintaan. Kita coba jawab, kita intrikasi mana P1 awal, mana 2, harga setelah naik atau turun. Kemudian, berapa Q-nya, Q1-nya, Q awal, kemudian Q setelah naik atau setelah turun. Kita dapatkan P1, price awal Rp9.000, price Rp11.000, Rp1.200, Q2, Rp50.000. kita gunakan Rp1.000. Halo. Ada peserta ya? Lihat, teman-teman rumah belajar, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi ada yang ingin bertanya, saya lihat. Lihat. Tadi Adrian Rahmat Syah ingin bertanya. Silakan, Adik Rahmat sudah meninggalkan room ini ternyata. Ingin bertanya siapa? Mungkin bisa di kolom chat juga. Masalah videonya, Pak. Ya betul, bisa langsung tulis di kolom chat. Nanti akan saya informasikan pertanyaannya kepada seluruh peserta di room ini ya. Silakan dilanjut lagi, Pak Rituan. Ya, kita lanjut ya. Silakan rumus cepat ya. Tidak menggunakan lagi persamaan liniernya. Kalau tidak salah, Pak Rituan, ada pertanyaan mungkin? ini dari Sikit Saputra. Ini dari Sikit Saputra nih, Pak. Iya, iya. Siapa? Pertanyaannya bagaimana, Pak? Halo? Halo, Pak Rituan. Iya, ini. Gue menanyakan materi tentang ekonomi makro dan mikro bukannya untuk semester 2, Pak. Oh, iya. Terima kasih. Jadi begini. Jadi, struktur KD yang ada di Permen itu ada untuk kelas 10 itu ada 9 kompetensi dasar. Kita sebagai guru, kita sebagai guru memang agak-agak beda-beda di tiap sekolah. Kalau mungkin ada guru-guru yang ikut juga. Karena dia ada 9 KD, kemudian kita sebagai guru setelah pekan efektif ada, kemudian kita sesuaikan dengan pekan efektif, maka 9 KD ini kita bagi menjadi 2. Kalau saya di sekolah 1, KD ke-5, saya masukkan dia ke semester 1. Jadi tidak masalah. Tidak masalah ketika KD ini kita masukkan di semester 1, kemudian yang sisa 4 KD itu. Semester 2, seperti itu. Tidak masalah, ada juga sekolah yang menggunakan, yang mengajarkan materi ini, permintaan dan penawaran, KD menestrisikan terbentuknya pasar dan struktur pasar, kesempatan, itu diajarkan di semester 2. Tidak masalah. Karena kurikulum 2013 itu tetap kurikulum tingkat satuan pendidikan. jadi sekolah yang mengatur dan guru punya kewenangan di situ. Demikian mungkin penjelasannya, Pak Rit. Oke, baik Pak. Ini bisa dilanjut lagi materinya. Jadi teman-teman, kalau ingin bertanya, langsung saja tuliskan di dalam komentar. Nanti saya akan membacakan pertanyaannya ke kalian semua. Silakan dilanjut, Pak, materinya. Kita lanjut. Sebentar ya, Pak. Ini ada pertanyaan juga nih, dari Pak Yuni. Pertanyaan juga nih, Pak. Apakah selamanya hasil dari fungsi penawaran tersebut bukan bilangan bulat? Kebetulan yang jadi hasilnya bisa dalam bentuk desimal dan pecahan. Iya, jadi kebetulan contohnya adalah hasilnya seperti ini. Yuni Indriyati. Pertanyaan dari adik Yuni Indriyati. Kita lanjutkan dulu, Pak, ya. Silakan Pak Ridwan untuk dilanjut papanannya. Kalau anak-anak lebih cepat. Jadi kita masuk pakai rumus yang ini saja. Delta Ki per Delta P P kurang P1 ditambah K1. Nah, langkah-langkahnya ada. Delta Ki itu berarti selisih antara Ki, Ki2 kurang K1 berarti Min 50. Kemudian Delta P berarti selisih antara P2 kurang P1. Min 50 per 2 ribu. Kemudian dikali P kurang 9 ribu tambah 200. kita dapatkan hasilnya. Nah, jadi ini kali ke dalam. Mungkin ada anak-anak IPS. Jadi hasil dari Min 50 per 2 ribu itu dapat Min 0,025. Kemudian kita kalikan ke dalam. Kita kali dengan P hasilnya Min 0,25 P. Kemudian Min 0,025 P dikali Min 9 ribu hasilnya positif 225. Kemudian turun 200. Kita dapatkan hasilnya fungsi min 0,025 P 25. Nah, sekarang bagaimana kita membuat kurwa permintaannya. Materi ini opsional tetapi juga siswa lebih paham. Jadi fungsi yang Min 0,025 P ditambah 425 atau K sama dengan 425 Min 0,025 P titik koordinatnya. Jadi kita pakai pemisalan. Jadi kita andaikan atau P-nya 0. Nah, sekarang kita coba P-nya 0. Berarti price-nya kita ganti dengan angka 0. Berarti Ki sama dengan 425 Min 0,25 dikali 0. Otomatis kita dapatkan T. Di Ki-nya ketika P-nya K-nya 425 berarti titik Ki 425 0. Berarti 425,0. Kemudian P-nya 0 sekarang kita ganti. K-nya 0. Kalau K-nya 0 berarti 0 sama dengan 425 Min 0,025 P. Kemudian kita pindah ruas dan dapatkannya kita dapatkan T sama dengan 17.000 ketika Ki-nya 0. Berarti titik yang kedua Ki, P Ki sama dengan 0. P-nya 17.000 Sekarang tinggal kita gambarkan kurpanya. Kurpanya akan seperti fungsi permintaan kurpa dari fungsi permintaan Ki 425 Min 0,025 P. Jadi titik misal Ki-nya 0 P-nya 17.000 berarti disini Ki 0 kemudian 18.000 kemudian yang sebelumnya ketika P-nya 425 berarti P-nya 0 Ki-nya 425 kita garis kita dapatkan kurpa seperti ini dan ini relevan dengan hukum permintaan kita lanjut bagaimana menghitung perubahan harga bagaimana kita menghitung besarnya Ki atau besarnya P nah ini ada contoh soal diketahui masih fungsi permintaan yang tadi diketahui fungsi permintaan sama dengan 4 0,025 P dan jika harga yang ditetapkan 15.000 per unit hitunglah jumlah barang berarti yang ditanya adalah Ki nah caranya seperti ini jadi tinggal kita substitusi nilai P permintaan jadi P-nya kita ganti dengan 15.000 kita dapatkan hasil Ki sama dengan 50 kita lanjut kita lanjut fungsi penawaran kurang lebih fungsi permintaan dan fungsi penawaran tetapi yang berbeda di sini adalah fungsi penawaran nilai A boleh positif dan negatif tetapi nilai B harus positif itu kalau fungsi tapi kalau fungsi permintaan nilai B-nya harus negatif jadi perbedaannya di situ jadi gradiennya itu harus positif untuk fungsi penawaran karena dia relevan dengan hukum penawaran semakin banyak barang semakin tinggi harga suatu barang maka produsen akan menambah barang yang akan dijual karena profit karena profit oriented jadi rupanya itu atau kemeringannya itu positif permintaan gradien nilai B-nya itu negatif karena kalau hargan tinggi maka konsumen akan mengurangi jumlah barang yang diminta tetapi kalau penawaran harganya tinggi akan menambah barang yang eh ditawarkan ini ada contoh saat harga seribu per unit penawaran barang tersebut lima puli unit tetapi saat harga meningkat seribu lima ratus barang menjadi enam puli unit buatlah fungsi penawarannya dulu sudah dapat P1 seribu P2 seribu P1 seribu maratus P1 50 P2 60 caranya menentukan fungsi permintaan dan kita dapatkan kalau yang tadi di fungsi permintaan kita fungsi permintaan key kuantitas demand kalau ini saya contohkan kuaran P berarti price supply PS ya jumlah harga eh besarnya harga kita lanjut membuat perubah penawaran kurang lebih sama kita pakai pemisahan kita andaikan P nya 0 kita andaikan P nya 0 hingga kita dapat titik P kemudian kita kita naikkan key nya 0 kita dapat titik koma P tingkan kurva permintaan dan penawaran kalau kurva permintaan ini bersifat positif sementara kurva permintaan bersifat negatif kita lanjut kita lanjut bagaimana cara mencari perubahan harga kita tahu fungsi penawaran P50 key min 1.500 kita keluarkan 70 unit hitunglah berapa tingkat harganya sama kita tinggal substitusi ke dalam fungsi P sama dengan 50 key kita ganti dengan 70 sehingga kita dapatkan P nya 2.000 barang yang ditawarkan 70 harganya itu 2.000 cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat baik Pak Ridwan terima kasih atas penjelasannya bagaimana adik-adik ada yang perlu ditanyakan mengenai materi ekonomi permintaan dan penawaran dari Pak Ridwan jika ada pertanyaan dari SMA 3 mau bertanya Pak Adin silakan Albert halo halo iya silakan Albert ada yang mau bertanya silakan silakan adik-adik yang mau bertanya silakan langsung di chat saja Albert bisa langsung berbicara silakan disini Albert dari SMA Negeri 3 Gorontalo silakan halo assalamualaikum Assalamualaikum Assalam Assalam Albert guru saya Albert Walid Maskur dari kelas 12 MIPAN 6 oke silakan Albert saya bisa mau tanya Pak kalau tadi kan ada hasilnya dari P sama dengan 50 Ki kurang 1500 apakah itu bisa dibagi dengan 50 lagi Pak nanti kan dia jadi P sama dengan Ki kurang 30 apakah bisa begitu Pak iya bisa bisa iya kita perkecil lebih lagi perkecil bisa iya tapi jawabannya akan tetap sama atau berbeda Pak kurang kita lihat dulu ya kita lihat dulu ya oke sama dengan 50 Ki min 1500 terus Albert bisa mau diperkecil lagi kan jadi P sama dengan Ki kurang 30 apakah hasil setelah diperkecil itu masih tetap sama dengan yang sebelumnya Pak Guru atau akan menjadi berbeda sehingga fungsinya cukup sampai disitu 50 Ki min 1500 kalau kita coba buat kurpanya dia kan sedikit berbeda jadi dia akan langsung berbeda kurvanya Pak Guru ya berarti Pak Riban ini ada komentar dari Yuni Indriyati mungkin maksud dari adik Albert itu apakah kita diperkecil rupa fungsi pada grafik koordinat akan tetap sama atau bagaimana apakah jika diperkecil rupa fungsi pada grafik koordinat akan tetap sama Pak saya lihat dulu pada rasa saya ambil setelah baginya dengan pembagi 50 apakah dia bisa menjadi di pulkit saya rasa tidak tidak ya silahkan dari Yuni ya ada Yuni ya Pak Guru cuma ingin memperjelas mungkin maksudnya Albert mungkin maksudnya Albert tadi itu kan hasilnya tadi diperkecil Pak Guru nah kalau diperkecil begitu apakah hasilnya akan mempengaruhi yang di garis koordinat itu diperkecil menjadi P dibagi 50 kan P sama dengan Ki min 30 ya apakah nantinya grafik fungsinya di garis koordinat tadi itu akan berubah atau tetap sama Pak Guru kan hasilnya tetap sama sebenarnya jadi dia kan tidak berubah ya Pak Guru oke ada lagi yang lain yang mau bertanya kepada Pak Ridwan dari paparan materi di atas dipersilahkan adik-adik mungkin di kolom seta kalau tidak bisa bagaimana adik-adik masih ada yang mau ditanyakan oke 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 ada pertanyaan ada pertanyaan lagi nih Pak Ridwan Pak Ridwan bisa baca ya kalau mau mencari elastisitas bagaimana Pak ya elastisitas itu kan kepekaan jumlah barang jadi kalau mencari elastisitas berarti rumusnya adalah delta Ki per delta P dikali P per Ki artinya elastisitas itu kita mencari beberapa derajat kepekaan terhadap perubahan harga apabila harga berubah sedikit terhadap barang ini jumlah barang tersebut apakah dia tentang permintaan atau penawaran dia akan berubah seberapa besar jadi derajat kepekaannya berapa itu elastisitas nah rumusnya adalah delta Ki per delta P dikali P per Ki nanti akan kelihatan ketika harga berubah berapa jumlah barang yang diminta atau ditawarkan itu akan berubah banyak atau sedikit nah elastisitas dia terbagi 5 jadi ada elastisitas elastis inelastis kemudian uniter elastis sempurna dan inelastis sempurna halo Pak Arief halo Pak Arief halo bagaimana adik-adik masih ada yang perlu ditanyakan oke baik Pak Ridwan tampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan ini masih ada yang perlu disampaikan lagi oleh Pak Ridwan terhadap apa namanya materi ini kalau saya untuk materi ini karena materi ini berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari untuk anak IPS tetapi tidak menentu kemungkinan anak IPA karena banyak anak IPA yang peminatan IPA tetapi ketika lanjut kuliah mereka mengambil urusan yang IPS jadi memang materi ini benar-benar harus dipelajari seperti ini karena materi ini bermanfaat demikian terima kasih Pak Ridwan atas paparan mata pelajaran ekonomi permintaan dan penawaran adik-adik semoga apa yang disampaikan dipaparkan oleh Pak Ridwan dapat diambil manfaatnya oleh adik-adik sekalian untuk sesi kali ini kita cukup sampai di sini terima kasih sampai berjumpa di sesi-sesi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih adik-adik jaga kesehatan lalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih